Hai semua siapa yang suka banget dengan dadar gulung kita buat sama-sama di sini nanti resepnya saya kasih di caption ya ini diaduk dulu tepung tepung kanji lalu garam ya dulu saya memakai utensil dari idealife yang il 172a yang sudah lengkap banget lalu saya masukkan airnya beserta santan aduk lagi sampai dia tercampur dengan rata terakhir saya kasih telur diaduk lagi di sini saya pakai pasta pandan mau pakai endapan bandan juga oke karena saya nggak punya jadi saya pakai pasta pandan aja Nah di sini saya memakai kompor dari idealife yang il 201 beserta frypan dari idealife juga yaitu il 20 fp jadi buruan beli ya Nah kalau kalian suka kulit yang begitu begitu gitu gimana ngomongnya ya ada rongga-rongga gitu atau suka yang mulus tipsnya adalah kalau kalian suka kulit yang seperti dadar gulung pada umumnya yang kulitnya agak-agak berongga-rongga gitu atau berkeliput-keliput begitu yaitu diberi minyak ya prepennya Nah kalau ini yang halus jadi setelah satu adonan saya kasih minyak satu lagi saya enggak kasih minyak Nah kalau yang ini yang saya kasih minyak jadi awalnya seperti ini kalau kalian suka kulit yang mana komen di bawah ya dan inilah hasilnya mudah banget bikin kulit dadar gulung gimana menurut kalian kira-kira mau apalagi ya untuk jajanan pasar video selanjutnya ini serius enak banget wangi dan juga nggak bau amis wajib diribek semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati